Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen Sayyidina wa mulana muhammadi wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in Kala Allah ta'ana fi kitabihi al-karim A'udhu billahi minashyantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Al-lazina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wa al-kazimina al-ghaidha wa al-anfina anil nas Wallahi wa hibbul muhsinin Sadaqallahun a'zim Saudara ku ka muslimin rahimah kaburlah Berjumpa lagi dengan Mutiara Ramadhan Bersama Gajayana TV Beri syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita kesempatan umur Yang masih melekat pada diri kita Mari kita gunakan kesempatan yang masih Allah berikan ini Untuk lebih meningkatkan kualitas iman Dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudara ku ka muslimin rahimah kaburlah Di bulan suci Ramadhan ini Banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan Amalan-amalan sunnah yang perlu kita kerjakan Pada bulan Ramadhan ini Ketika seseorang berpuasa Tentunya Supaya puasa itu bermakna Dan mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka puasa itu Harus bisa menilai diri sendiri Artinya kita bisa inspeksi diri Sudah benarkah puasa kita Tentunya Ada amalan-amalan tertentu yang perlu kita lakukan Pertama Ketika kita berpuasa Kita disunahkan untuk Makan sahur Kemudian Mengakhirkannya Kemudian Amalan-amalan yang lain Adalah Menyegerakan berbuka Jangan sampai kita menunda-nunda Buka puasa kita Sebagaimana Rasulullah telah mengajarkan Ketika sudah terdengar azan Maka segerakanlah untuk berbuka Meskipun dengan tiga kurma Masyurah Muslimin Yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian amalan-amalan yang lain Yang perlu kita kelakukan di bulan Ramadan ini Ketika seseorang berpuasa Adalah Mengerjakan sholat lima waktu Yang tentunya sudah menjadi kewajiban kita Kemudian kita berbanyak amal-amal lain Dengan sholat-sholat sunnah Seperti sholat sunnah rawatib Tentunya itu akan menambah Pahala Di samping sholat yang wajib Akan tapi sholat sunnah tersebut Akan menjadi nilai yang tertinggi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai Pelengkap dari sholat-sholat wajib Yang telah kita lakukan Kemudian Amalan-amalan yang lain Yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini Kemudian adalah Memperbanyak itikaf kita Berdiam diri sejenak Baik di dalam sholat Ataupun masjid-masjid yang ada Di tempat kita tentunya Yaitu Di samping itikaf kita Memperbanyak zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak bacaan istighfar kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak bacaan sholawat kepada Bakinda Rasulullah s.a.w Kemudian Amalan-amalan lain Yang tidak kalah pentingnya adalah Kita Memperbanyak sedekah kita Untuk membantu mereka yang Membutuhkan Uluran tangan kita Mereka Yang kehidupannya Senantiasa Di bawah garis kemiskinan Kemudian Anak-anak yatim Yang tentunya Mereka butuh perhatian penuh dari kita Orang-orang yang mampu yang ada di sekelilingnya Sebab Dengan manfaatkan momentum Bulan suci Ramadhan Bersedekah Maka Allah Akan senantiasa Mencintai Orang-orang yang berbuat tersebut Sebab Dalam surat Al-Imran Ayat 134 Allah berfirman Yaitu orang yang senantiasa Mencedekahkan Rezikinya Menginfakkan sedekahnya Di kalah sempit Maupun lapang Kemudian Dia Mampu untuk menahan amarahnya Memaafkan kesalahan saudaranya Ini adalah Salah satu amalan Yang bisa kita lakukan Di bulan suci Ramadhan Allah ya hibbul musimin Tentunya Allah Menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan Kemudian Amalan-amalan sunnah Yang perlu kita lakukan lagi Pada bulan puasa ini Adalah Memberbanyak kiamul lain Yaitu sholat taraweh Sejarah berjamaah Di masjid-masjid Yang ada di sekitar kita Kita Ketika sholat taraweh Berjamaah Tentunya Harus bisa menjaga Syarat dan rukunnya Tidak Berpacu dengan waktu Sholat dengan cepat Yang akhirnya sholat tersebut Tidak punya kualitas Dapat Allah SWT Tentunya Kita perlu Melaksanakannya dengan Tembak Ninah Selalu menjaganya Agar sholat yang kita lakukan Menjadi sholat yang diterima Di sisi Allah SWT Saudara ku Kamuslimin Rahimakumullah Sebelum saya lanjutkan Materi ini Ikutulah yang Lewat sebentar lagi Masih dalam mutiara Ramadhan Bersama Gajayana TV Kita akan meneruskan Amalan-amalan sunnah Yang patut kita lakukan Di bulan Ramadhan ini Setelah orang bersedekah Tentunya Kita berlanjut kepada Amalan-amalan sunnah yang lain Bagi mereka yang diberi Keluasan ilmu Mereka disunahkan untuk Memperbanyak Majelis-majelis ilmu Mengajarkannya di masjid Ataupun musolah-musolah Yang ada di sekitarnya Sebaik-baik orang Adalah mereka yang mengajarkan ilmu Terutama Al-Quran Khairukuman ta'allam Al-Qur'ana wa'allamah Itu sebaik-baik mereka yang mau Mengajarkan Al-Quran Dan mengamalkannya Jadi di bulan Ramadhan ini Kita yang memang Begiranya seorang ustad Seorang kiai Kita disunahkan untuk Banyak berda'wah Mendirikan majelis-majelis ta'lim Kajian-kajian Yang tentunya Kajian tersebut untuk Bermanfaat kepada Masyarakat yang ada di sekitar kita Kemudian Amalan-amalan sunnah yang lain Adalah Ketika seseorang berpuasa Dia diberi keluasa Dari segi oleh Allah Mampu untuk pergi umrah Kemakatal Mukarramah Maka Umrahnya tersebut Dihitung dia berumrah Bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Subhanallah Satu kunikmatan yang besar Bagi mereka yang bisa berumrah Di bulan suci Ramadhan Kemudian amalan yang lain Adalah Di dalam bulan Ramadhan Sebelum bulan terakhir Ada malam yang-malam yang istimewa Itu malam Laylatul Qadar Malam dimana Kalau seseorang Bisa menemukannya Maka satu malam tersebut Dihitung Malah Allah Malam yang lebih baik Dari seribu bulan Subhanallah Allah Telah memberikan Keluasan Rahmatnya kepada kita semua Bahwa Ada satu malam Yang bisa kita manfaatkan Untuk mencari malam Laylatul Qadar Yaitu malam yang lebih baik Dari seribu bulan Kemudian Amalan yang lain Yang perlu kita lakukan Di bulan puasa ini adalah Terbanyak bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena apa Bulan Ramadhan adalah Bulan ampunan Sebab Ketika seseorang Di dalam kehidupannya Banyak melakukan dosa Kepada Allah Kepada manusia Tentunya di bulan Ramadhan ini Allah membuka lebar-lebar Pintu taubatnya Allah sentiasa akan Mengampuni dosa-dosanya Kecuali dosa-dosa Yaitu Dosa syirik Kemudian Amalan-amalan sunnah Yang perlu kita lakukan Di bulan Ramadhan ini Adalah Tentunya Kita yang diberi kemampuan lagi Untuk Mengeluarkan Sebagian harta kita Yaitu Zakat fitrah Zakat fitrah Yang menjadi Kewajiban kita Bagi mereka yang mampu Untuk mengeluarkannya Sesuai nisopnya Tentunya Zakat fitrah Yaitu berupa Makanan pokok Yang penuduhan kualitas Artinya tidak sekedar Makanan pokok Yang di bawah standar Tetapi makanan pokok Yang kita makan Sehari-hari Dan itu baik Untuk kita Makan semua Dan itu tentunya Perlu Kita Dasari Bahwa Niatan kita Mengeluarkan Zakat fitrah Adalah sebagai Penebus Fitrah Artinya Agar kita Menjadi kembali suci Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Masyurah muslimin Yang dimulakan Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu banyak Amalan-amalan sunnah Yang tentunya Amalan sunnah ini Tidak terhitung Kalau kita Lakukan Sebab Disamping Kita bisa Mengerjakan Sesuatu Yang tentunya Manfaat Bagi diri kita Bagi Masyarakat Yang ada di sekitar kita Tentunya Semua akan Kembali Manfaatnya Kepada kita Baik di dunia Dan di akhirat Kelak Maka dari itu Masyurah muslimin Yang dimulakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Momentum Puasa Ramadan ini Mari Berbanyaklah Amal-amal sunnah Tentunya Dengan Memanfaatkan Waktu Satu tahun Sekali Di bulan Suci Ramadan ini Dengan Memperbanyak Amalan-amalan sunnah Yang kita Kerjakan Fah insyaallah Puasa kita Akan lebih Bermakna Karena Kita Dia akan Tahu Kapan Ajal Akan menjemput Kita Sebab Ketika Amalan-amalan Itu kita Lakukan Dengan Dengan sempurna Ketika Ketika Allah Menjemput Kita Allah Memanggil Kita Maka Kita Sudah Siap 100% Dengan Begitu Amalan-amal Yang telah Kita Lakukan Ini Tentunya Menjadi Bekal Di akhirat Ketika Kita Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Seluruh Perbuatan Yang kita Lakukan Semua Akan Dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Allah Berfirman Al-Yaw Menaktimu Ala Abrahim Wadukallimuna Aidihim Watashadu Arjuluhum Bimakanu Yakisibun Di hari Dimana Seluruh Amal Itu akan Dihadapkan Oleh Allah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Dikuncilah Mulut mereka Dan Memberikan Kesaksian Tangan Dan Kaki Mereka Atas Seluruh Perbuatan Yang Mereka Kerjakan Ketika Di dunia Maka Dari itu Masyurul Muslimin Yang dimilakan Allah Subhanahu wa ta'ala Mari Di bulan Suci Ramadan Ini Kita Berbanyak Amal-amal Sunnah Yang Tentunya Para Ustadz Para Kiai Telah Mengajarkan Kepada Kita Mungkin Dalam Majelis Ta'alim Telah Disampaikan Amalan-amalan Apa Yang Perlu Dikerjakan Di bulan Ramadan Ini Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Banyak Sekali Amalan-amalan Sunnah Yang Perlu Kita Kerjakan Tentunya 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 Tidak Tidak Cukup Disini Saja Akan Tapi Kita Perlu Mengkaji Dari Para Ustadz Para Kiai Yang Lain Tidak Lepas Dari Itu Agar Amalan-amalan Sunnah Tersebut Bisa Mempunyai Nilai Tersendiri Di hadapan Allah Tentu Kembali Kepada Niat Kita Tentunya Niat Itu Muncul Dari Hati Kita Yang Paling Bersih Agar Agar Amal Sunnah Tersebut Bisa Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Masyirah Muslimin Rahimah Allah Mudah-mudahan Yang bisa Al-Fakir Sampaikan Ini Ada Guna Manfaatnya Pada Diri Pibadi Dan Semuanya Tentunya Umumnya Pada Masyarakat Semoga Kita Termasuk Dari Golongan Umat Rasulullah Sallallahu Yang Senantiasa Mendapatkan Keberkahan Hidup Amin Amin Mari Bersama-sama Kita Berdoa Mengharap Ada Allah Subhanahu Ta'ala Agar Amalan Kita Amalan Kita Lakukan Ini Menjadi Amal Yang Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Amin Bismillah Rahman Rahim Allah Sallallahu Sallim Wabarika Alas Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbul Adamin Rabbana Wafilana Wadidayna Warham Kama Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Kurta Ayun Waju'alna Lim Taka'ina Imama Allah Amin Nasalkal Huda Wa Tukwa Wa Afaf Wa Rina Allah Majam Inna Bila Afi Dawa Salama Wa Kukna Bila Taka'al Istiqama Wa Ayat Mujibad Dina Dama Inna Kassami' Doa Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wafil Akhred Sanat Wa Kina Alhamdulillah Rabbul Alamin Wala Fum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton!